Pendekar gila dari santung jelit 16. Ibu, wanita cantik yang terlupakan situisian berdiri perlahan-lahan, lalu berkata, santung kuai hiap, betapapun lihaimu, kau bukanlah lawanku. Suhumu sendiri belum tentu dapat menghadapi ilmu pedangku, apalagi kau yang belum berpengalaman. Kita tidak mempunyai permusuhan sesuatu, maka kalau kau suka, daripada kita bermusuh, marilah kau ku beri pelajaran ilmu pedang. Aku dan gurumu tidak ada jodoh, biarlah ilmu kepandayan kami berdua saja yang menjadi satu dan diwariskan kepadamu kau musuh suhu. Kau pembunuh suhu. Bagaimana aku bisa menjadi muridmu? Hanya ada dua jalan bagiku, membunuhmu atau kau membunuh aku tiongsan berkeras. Orang bijaksana tidak memperdulikan akibat, tetapi dengan teliti memperhatikan sebab. Kematian suhumu hanya akibat dan sebab-sebabnya kau belum mengetahui. Dengarlah penuturanku, anak muda maka berceritalah si Cui Sian, wanita yang bermuka cacat itu. Tiongsan mendengarkan dengan penuh perhatian oleh karena memang suhunya belum pernah menceritakan riwayatnya ketika masih muda. Dulu ketika masih muda, suhumu dan aku saling mencinta dengan tulus, saling berjanji akan mencinta dengan tulus, saling berjanji akan menjadi suami istri. Akan tetapi malang sekali, ketika aku berkenalan dengan dia, aku belum tahu bahwa dia sebenarnya adalah orang yang menyakitkan hati orangtuaku. Sebelum aku turun dari perguruan, suhumu pernah mengalahkan ayahku yang menjadi jago terkenal sehingga ayah merasa demikian malu karena namanya dijatuhkan oleh suhumu. Ayah lalu jatuh sakit dan meninggal dunia karena sakitnya itu. Sebenarnya, memang kematian ayah ini bukanlah salah suhumu, kiranya kau tentu mengerti perasaan ibuku. Ibu merasa demikian sakit hati kepada suhumu, sehingga ia bersumpah untuk membalas dendam. Ketika aku datang, ibu lalu membuat aku bersumpah pula untuk membalas dendam itu. Biarpun tidak secara langsung, memang suhumu yang menjadi sebab kematian ayah dan kehancuran hati ibuku. Kemudian, setelah aku mengetahui bahwa sebenarnya suhumu atau kekasihku itu yang menjadi musuh besar ibuku, terpaksa kami lalu bertengkar. Aku tantang kekasihku sendiri untuk mengadu kepandayan. Kalau saja suhumu bijaksana, tentu ia sudah mengalah dan membiarkan aku menang dalam pertempuran itu karena bukan maksudku untuk membunuhnya. Kupikir bahwa sakit hati ayah hanya karena dikalahkan saja, maka sudah menjadi kewajibanku untuk membalas sakit hati ini dengan mengalahkan suhumu pula di depan orang banyak. Kami bertempur dengan disaksikan oleh banyak orang gagah, tetapi sayang, suhumu ternyata amat keras hati, seperti kau sekarang. Suhumu tidak mau mengalah sehingga kami bertempur dengan seru dan mati-matian. Akhirnya ternyata bahwa suhumu masih lebih tinggi tingkat kepandayannya dan dalam pertempuran mati-matian yang disaksikan oleh banyak orang gagah itu, suhumu salah tangan dan membacok mukaku sehingga mukaku menjadi bercacat seperti ini untuk selamanya wanita itu berhenti sebentar dan menangis, sedangkan Tiong San mendengarkan bagaikan sebuah patung tak bergerak sama sekali. Ia amat tertarik dan ia mulai merasa kasihan kepada wanita ini, rasa sakit pada mukaku yang terbacok pedang, bukan apa-apa apabila dibandingkan dengan rasa perih dan sakit pada hatiku. Aku telah dihina di depan orang banyak oleh kekasihku sendiri, oleh orang yang telah bersamaku bersumpah untuk saling mencinta selamanya. Aku lalu melarikan diri dan belajar ilmu silat yang lebih tinggi, dengan cita-cita membalas penghinaan ini. Aku pun mendengar bahwa suhumu juga lari dan menjadi miring otaknya. Tetapi aku tidak peduli. Setelah berpuluh tahun melatih diri, aku mulai mencarinya, kemudian, aku mendengar bahwa dia berada di kota raja dan aku segera menyusul ke sana. Kebetulan suhumu sedang mengacau di dapur istana dan aku mendapat kesempatan untuk berhadapan dengannya, untuk sekali lagi mengadu kepandayan. Akan tetapi, suhumu tidak mau melawan dan membiarkan saja pedangku menusuk dadanya, sehingga, sehingga ia tewas oleh pedangku, kembali wanita itu menangis terisak-isak sambil menutup mukanya dengan kedua tangan. Tiba-tiba ia mengangkat mukanya dan melangkah maju mendekati Tiong San sambil berkata gagah, Dia telah mati, untuk apa aku hidup lebih lama? Aku tak dapat membunuhmu, karena kau bukan musuhku. Tadi kau bilang bahwa jalan bagimu hanyalah membunuhku atau terbunuh olehku. Baiklah kau boleh ambil jalan kedua dan bunuhlah aku. Bunuhlah dengan pedang yang telah membunuh kekasihku itu agar aku dapat segera bertemu dan berkumpul dengan dia si Cui Sian mengambil pedangnya yang tadi dilemparkannya dan memberikan pedang itu kepada Tiong San pemuda itu dengan muka pucat menerima pedang itu. Hatinya berdebar dan pikirannya kalut. Pantas saja suhunya tidak melawan, dan pantas saja suhunya tidak membenarkan kalau ia membalas dendam. Memang suhunya telah rela binasa di tangan perempuan ini, bahkan agaknya disengaja mencari kematian di tangan si Cui Sian. Patutkah kalau ia kini membunuh wanita ini? Salahkah kalau wanita yang dirusak hidupnya karena cacat pada mukanya dan luka pada hatinya itu mencari suhunya untuk membalas dendam? Aku, aku tidak biasa memergunakan pedang, aku tidak tahu bagaimana harus memegang pedang. Harap kau memberi pelajaran dulu kepada aku, jawabnya ragu-ragu. Si Cui Sian memandangnya dan tiba-tiba sepasang matanya berseri. Kau anak baik, aku suka memberi pelajaran kepadamu. Sebelum aku mati, aku harus turunkan kepandaianku kepadamu dulu, dan alangkah baiknya kalau ilmu pedang kupat kuakiam hoat ini dijodohkan dengan ilmu cambuk im yang Tiong San merasa girang sekali dan segera menjatuhkan diri berlutut di depan wanita tua itu. Terima kasih, Subo mendengar sebutan Subo atau nyonya guru ini. Si Cui Sian merasa gembira sekali karena ia merasa seakan-akan ia menjadi istri Tiantilomo. Bagus, anakku, bagus. Kau sudah memiliki dasar ilmu silat tinggi. Dalam setengah tahun saja semua dasar ilmu pedang kuakiam hoat akan dapat kau pahami, demikianlah, semenjak hari itu, di Guha mendiang suhunya, kembali Tiong San mendapat gemblengan dari seorang berilmu tinggi. Dan oleh karena wanita itu tidak bertabiat aneh seperti suhunya, maka lambat laun kembalilah sifat sopan santun Tiong San sungguhpun kesukaannya memaki orang dengan sebutan gila masih selalu menempel pada bibirnya. Benar sebagaimana ucapan si Cui Sian, dalam waktu enam bulan ia telah dapat mempelajari pat kuakiam hoat sampai tamat dan dapat memainkan pedang gurunya itu dengan mahir. Tiong San, kata gurunya setelah permainan pedangnya cukup baik. Sekarang kau pergilah turun gunung dan pergunakan segala kepandayanmu untuk kebaikan. Kalau kau dapat menggabungkan dua ilmu itu, yakni ilmu cambuk imbiang dan ilmu pedang pat kuak, kau akan menjadi lebih lihai daripada mendiang tian telomo atau aku sendiri. Kau bawa pedang ini, ku hadiahkan kepadamu karena tidak berguna lagi untukku. Aku mau bertapa di sini menanti datangnya tian telomo yang tentu akan menjemputku tak lama lagi. Tiong San berlutut mengaturkan terima kasih dengan hati amat terharu, karena tak disangkanya sama sekali bahwa pertemuannya dengan wanita tua yang tadinya dianggap musuh itu dapat mendatangkan keuntungan besar bagi dirinya. Semenjak si Cui Sian menceritakan riwayatnya, Tiong San telah berubah pandangannya terhadap wanita tua itu. Ia merasa kagum dan juga kasihan sekali akan nasib wanita itu yang sebetulnya sampai sekarang pun masih amat mencintai tian telomo dengan setia. Ia teringat akan pengalamannya sendiri. Alangkah jauh bedanya wanita tua yang kini juga menjadi gurunya itu dengan wanita-wanita yang pernah dijumpainya. Ia teringat akan si Ueng, wanita cantik yang gagah itu. Gadis ini pun menaruh dendam sakit hati kepadanya, tetapi persoalannya jauh berbeda dengan sakit hati si Cui Sian terhadap tian telomo. Si Ueng bukanlah seorang wanita baik-baik, bersifat cabul dan berhati kejam. Ia teringat pula kepada Leong Wee Ji Puteri Jagosilat Leong Kilok, juga teringat kepada Ciu Leng Hwa, Puteri Ciu Wang Wee, akan tetapi semua itu hanya terbayang samar-samar saja dan ia hampir lupa kepada wajah gadis-gadis itu. Akan tetapi, ketika ia teringat kepada Gan Siang Cu, diam-diam ia berdebar dan menarik napas panjang. Kasihan gadis itu, pikirnya dan ia merasa betapa ia telah berlaku kejam kepada gadis itu. Gadis patut dikagumi, berhati mulia sehingga suka menolong tian telomo ketika terluka, memegang teguh kesucian sehingga ia berlaku nekat dan menolak ketika hendak dipaksa menjadi bini muda seorang pangeran, dan berhati tabah sekali sehingga dengan berani ia hendak membunuh diri di depan makam tian telomo ketika tidak ada jalan lain baginya. Juga gadis itu cerdik sekali, dan diam-diam Tiong San merasa geli hatinya kalau ia teringat betapa gadis pelayan istana yang biasanya hidup mewah dan yang bersikap lemah lembut dan halus itu menyamar sebagai petani. Dimanakah adanya Siang Cu? Demikian Tiong San berpikir sambil melanjutkan perjalanannya sambil menuruni Bukit Tai San. Kalau ada kesempatan bertemu, aku harus minta maaf kepadanya atas segala perlakuanku yang kasar-kasar dulu, pikirnya. Akan tetapi dimanakah ia dapat bertemu dengan gadis yang tak deketahui asal usul dan tempat tinggalnya itu? Ketika ia sedang berjalan sambil melamun, tiba-tiba ia mendengar suara kambing mengembek ramai di pinggir jalan. Ia menengok dan melihat betapa seekor kambing betina sedang mengembek-embek dan berjalan memutari sebuah lubang di dalam tanah dengan kebingungan. Dari dalam lubang terdengar suara embek kambing kecil yang lemah seperti bunyi anak menangis. Beberapa kali induk kambing itu mencoba untuk masuk ke dalam lubang, tetapi tak dapat, dan jelas sekali nampak betapa ia hendak berusaha sedapatnya untuk menolong kambing kecil, tetapi ia tidak berdanya sehingga ia menjadi bingung sekali, suaranya terdengar oleh tiongsan seperti orang minta tolong, maka ia menjadi kasihan dan menghampiri, lalu mengeluarkan kambing kecil itu dari dalam lubang. Induk kambing merasa girang sekali, lalu menghampiri anaknya dan menjilat-jilat dengan lidahnya, sedangkan si kecil itu lalu menekuk kedua kaki depannya seperti berlutut dan minum air tetek ibunya dengan lahapnya. Agaknya sudah lama ia terjerungus ke dalam lubang itu dan perutnya menjadi amat lapar. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba tiongsan merasa betapa hatinya seperti diremas dan tanpa disadarinya, dua titik air matanya melompat keluar dari pelupuk matanya. Pemandangan yang nampak di depannya itu mengingatkan ia akan ibunya sendiri. Melihat kasih sayang sedemikian besar dan meselanya dari induk kambing kepada anaknya, dan melihat betapa ketika hendak menetek, kambing kecil itu menekuk kaki depan seakan-akan berlutut, lambang dari kebaktian anak terhadap ibunya. Hati tiongsan menjadi amat terharu. Telah hampir lima tahun ia meninggalkan ibunya dan seakan-akan terlupa kepada orang tua itu. Kini hatinya penuh kerinduan kepada ibunya. Rindu sekali untuk melihat wajah ibunya yang sabar dan agung itu, untuk mendengar suaranya yang halus penuh kasih sayang dan untuk merasai belayan tangannya yang mencinta. Ibu, hati tiongsan berbisik dan segera ia berlari cepat dari tempat itu. Keinginan satu-satunya pada saat itu hanya untuk pulang ke kampungnya dan untuk bertemu ibunya. Ia melakukan perjalanan secepat mungkin agar lebih cepat tiba di kampung Kui Matsyung, kampung kelahirannya dan di mana ibunya kini berada. Ia membayangkan dengan gembira betapa kini keadaan ibunya sudah senang dan cukup, tak perlu membanting tulang, menyulam dan menenun sampai jauh malam untuk mendapatkan nafkah, karena bukankah ia dulu telah mengirimi uang 10 ribu tel perak yang didapatnya sebagai emas kawin dari pangeran Lugo Anong? Mengingat hal ini, tak dapat tidak ia terkenang pula kepada K.H.U. Sin dan Tio Suye sehingga kegembiraannya makin meluap. Ia akan bertemu dengan ibunya, dengan K.H.U. Sin dan Tio Suye yang kini tentu telah menjadi pembesar. Alangkah senangnya dapat bertemu dan bercakap-cakap dengan mereka. Kegembiraan ini membuat Tio San makin tergesa-gesa untuk segera sampai di kampungnya dan ia melakukan perjalanan siang malam, tidak pernah ditundanya, kecuali terjadi hal yang amat penting. Dan ketika ia tiba di kampung Kui Matsyung, hatinya berdebar keras karena terlalu amat girang dan terharunya. Ia segera menuju ke rumah ibunya. Dari jauh sudah tampak ke rumah ibunya dan ia merasa amat heran. Mengapa rumah ibunya masih tua dan buruk seperti dulu? Bukankah ia sudah mengirim uang sebanyak 10 ribu tel perak? Apakah ibunya belum menerima uang itu? Bermacam-macam pertanyaan timbul di dalam pikirannya. Ia mempercepat larinya untuk segera bertemu dengan ibunya dan memecahkan semua teka-teki yang membuatnya terheran-heran itu. Tiba-tiba ia tertegun karena timbul pikiran baru. Mungkin ibunya sudah berpindah rumah. Siapa tahu. Dengan uang sebanyak itu, mungkin sekali ibunya mendiami rumah baru dan rumah lama ini dijualnya kepada orang lain. Pikiran baru ini membuat ia berlari lebih cepat lagi dan sebentar saja ia telah berada di depan pintu rumah itu. Kebetulan sekali pada saat itu seorang wanita tua keluar dari rumah dengan tindakan yang tenang dan perlahan. Wanita itu melihat Tiong San berdiri diam dan tiba-tiba memandang dengan matlah, terbelalak, tak bergerak bagai patung. Ibu tanda seru Tiong San bersorak gembira karena ternyata bahwa wanita itu memang benar ibunya. Ia menubruk maju dan menjatuhkan diri berlutut, tak kuasa menahan mengucurnya air mata. Tiong San! Kau! Kau, sudah kembali? Tiong San tanda seru sambil memeluk anaknya yang telah diangkatnya berdiri itu, nyonya jandali menangis. Berkali-kali ia memandang wajah putranya dan mendekapkan kepala anaknya itu ke dadanya dengan hati penuh bahagia dan terharu. Ibu, ampunkan aku, anakmu yang tidak berbakti, Tiong San berkata. Ibunya tak dapat berkata apa-apa, hanya memeluknya makin neret seakan-akan khawatir kalau-kalau putranya akan pergi lagi, pergi jauh tak tentu tempat tinggalnya. Pada saat itu, terdengar langkah kaki ringan dari dalam rumah. Tiong San, anakku. Lihatlah, dia ini adalah seorang berhati mulia yang selama ini menemani ibumu dan menjadi penghibur besar dari kedukaan karena kehilangan kau, katanyonya itu dengan suara gembira, memperkenalkan. Tiong San mengangkat kepala memandang dan hampir saja ia berteriak. Ia memandang dengan keheranan kepada seorang gadis yang berpakaian sederhana, seorang gadis yang manis sekali dalam pandangan matanya, gadis yang selama ini seringkali muncul dalam pikirannya. Dan gadis itu memandangnya dengan metu sayu, dengan senyum simpul setengah mengejek pada bibirnya. Kemudian gadis itu menjurah perlahan sebagai penghormatan kepadanya. Gadis ini bukan lain ialah gan Siang Cu. Bagaimana Siang Cu, pelayan istana itu sampai bisa berada di rumah ibu Tiong San dan tinggal bersama orang tua itu? Marilah kita ikuti pengalamannya semenjak ia berpisah dengan Tiong San di dalam hutan itu. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, gan Siang Cu, gadis pelayan istana yang ditolong oleh Tian Telemo, kemudian ditolong pula oleh Tiong San yang membawanya keluar kota raja, telah menyamar sebagai seorang petani muda, dengan pakaian hasil curian Tiong San yang sengaja dikotorkan dengan tanah lempung dan telah memotong rambutnya menjadi pendek. Kemudian gadis itu lalu meninggalkan Tiong San dan kembali ke kota raja. Berkat penyamarannya, dengan mudah ia dapat melalui pintu gerbang kota raja tanpa menimbulkan banyak curiga. Gadis ini teringat akan pesan mendiang Tian Telemo bahwa kalau ia berhasil keluar, ia dapat minta tolong kepada pemilik rumah penginapan Tian Ang Kuan yang menjadi paman seorang pemuda bernama K.H.U. Sin. Setelah tiba di Tian Ang Kuan dan menuturkan bahwa ia adalah kenalan baik Tio Suye, K.H.U. Sin dan Tiong San, benar saja paman K.H.U. Sin itu segera menyambutnya dengan ramah tamah sekali. Tanpa membuka rahasianya, Xiang Chu lalu menyatakan bahwa karena sesuatu sebab, ia terpaksa melarikan diri dari kota raja dan minta tolong kepada paman K.H.U. Sin itu untuk membelikan seekor kuda yang baik dan menanyakan pula di mana tempat tinggal K.H.U. Sin. Ia menyatakan bahwa sudah lama ia tidak bertemu dengan K.H.U. Sin sehingga tidak tahu di mana sekarang tinggalnya pemuda itu. Ia mengeluarkan sebuah daripada perhiasannya yang terbuat dari emas untuk digunakan sebagai pembeli kuda, dan mendapat keterangan yang jelas tentang keadaan K.H.U. Sin yang telah menjadi wedana dari kota Bun Ang Kuan. Setelah mengaturkan terima kasihnya, Xiang Chu lalu naik kuda itu dan terus menuju ke kota Bun Ang Kuan. Setelah tiba di kota ini, ia menghadap kepada wedana kota yang bukan lain adalah K.H.U. Sin sendiri. Ia dibawa menghadap kepada K.H.U. Sin yang merasa amat heran yang mendengar dari penjaganya bahwa seorang sahabat dari kota Raja Hendak bertemu. Lebih-lebih herannya ketika melihat bahwa tamunya adalah seorang petani muda yang berpakaian kotor. Akan tetapi, K.H.U. Sin berbeda dengan pembesar-pembesar lain sehingga belum lama ia menjadi wedana kota, ia amat disukai oleh penduduk di situ. Kini ia menerima tamunya dengan ramah tamah dan setelah tamunya dipersilahkan duduk, ia bertanya, siapakah saudara dan datang dari mana? Mengapa saudara mengaku menjadi sahabatku sedangkan sepanjang ingatanku, aku belum pernah bertemu dengan kau? Dengan ketenangan yang amat mengagumkan, Syang Chu menjawab dengan pertanyaan pula. Tai Jin, bukankah kau bernama K.H.U. Sin dan berasal dari kampung Kui Macun? K.H.U. Sin memandang heran. Benar, jawabnya. Dan kenalkah kau kepada dua orang muda bernama Tio Suye dan Tiong San tentu saja. Mereka adalah kawan-kawan baikku. Tio Suye berada di kota tak jauh dari sini menjabat pangkatnya, sedangkan Tiong San, eh, kau siapakah dan mengapa kau mengajukan pertanyaan itu? Apakah kau diutus oleh seorang di antara mereka Syang Chu menggelengkan kepalanya? Kalau Tai Jin kenal kepada Tiong San, tentu tahu pula bahwa dia adalah Santung Kui Hiap, ya, ya, aku tahu sampai habis hal itu. Katakanlah, apakah keperluanmu menjumpaiku untuk mendapat kepastian, Syang Chu melanjutkan, dan kenalkah Tai Jin kepada Tiantilomo kakek gila itu? Kenal betul, tidak. Tetapi aku tahu bahwa dia adalah guru dari Tiong San Tai Jin, terus terang saja kedatanganku ini adalah atas petunjuk Tiantilomo dan kakek itu menyatakan bahwa di dalam kesukaran yang kuhadapi, Aku dapat minta pertolongan kepada kawan-kawan muridnya, yakni kepada orang-orang muda bernama K.H.U. Sin dan Tio Sui Ye, dan juga kepada Tiong San oleh karena ternyata bahwa Santung Kui Hiap Li Tiong San tidak mau menolongku, maka dari kota raja aku langsung mencari Tai Jin untuk mohon perlindungan, K.H.U. Sin merasa terkejut dan heran sekali. Apakah kau bertemu dengan Tiong San? Di mana? Bagaimana keadaannya? Dan mengapa ia tidak mau menolongmu? Dia adalah seorang berhati mulia, semulia-mulianya orang dihujani pertanyaan ini dan melihat sikap K.H.U. Sin yang amat ramah tamah dan baik, Syang Chu tersenyum dan heranlah K.H.U. Sin melihat gigi yang putih dan rata itu. Terlampau bagus untuk menjadi gigi seorang petani muda biasa. K.H.U. Tai Jin, bukan saja aku telah bertemu dengan Santung Kui Hiap, bahkan sudah bercepcok dengan dia apa? Kau bercepcok dengan Tiong San. Mengapa K.H.U. Tai Jin, ceritaku panjang dan sebelum aku menuturkan ceritaku ini, harap kau jawab dulu pertanyaanku. Sudahkah kau beristri terbelalak macu K.H.U. Sin memandang petani muda ini? Tiong San memang ajaib betul, pikirnya. Mempunyai guru seorang kakek gila dan sekarang kawannya ini rupa ruwanya juga tak beresotaknya. Akan tetapi ia terpaksa mengangguk, karena memang ia telah kawin dengan Men Kui, bekas pelayan pangeran Lugoan Ong yang ditolongnya dulu. Kalau kau sudah kawin, baik sekali. Harap kau panggil istrimu keluar karena tidak enak sekali bagiku untuk bercerita tentang pengalamanku di depanmu sendiri. Mana istrimu kini K.H.U. Sin menjadi marah dan menganggap bahwa orang muda ini pasti seorang gila. Kau gila teriaknya sambil berdiri dari kursinya. Siang Cu tertawa geli mendengar ini. Agaknya kau dan kawanmu santung K.H.U. itu semodel, paling suka memaki orang gila jangan kau main-main K.H.U. Sin membentak. Mengapa kau berani berlaku begini kurang ajar dan menyuruh istriku keluar? Kalau kau tidak lekas memberitahukan keperluanmu datang di sini, terpaksa aku akan memanggil penjaga untuk mengusirmu. Betul-betulkah kau ingin bicara dengan aku sendiri di luar tahu istrimu tentu saja. Dan jangan kau berlancang mulut membawa-bawa nama istriku bagaimana kalau istrimu mengetahui bahwa suaminya sedang mendengarkan penuturan seorang wanita muda? Apakah ia akan senang hati kini K.H.U. Sin melompat bagaikan diserang ular dari bawah? Apa katamu? Kau, kau, Siang Cu berdiri dan menjurah, kini bersikap biasa sebagai seorang wanita sungguh pun tampak lucu dalam pakaiannya sebagai petani laki-laki itu. Aku memang seorang wanita, K.H.U. Taijin. Namaku Gan Siang Cu, bekas pelayan istana Kaisar, bukan main terkejutnya hati K.H.U. Sin mendengar ini dan ketika sekali lagi Siang Cu tersenyum manis, ia tidak ragu-ragu lagi. Pantas saja bentuk bibirnya demikian manis dan giginya demikian bagus. Mari, mari masuk saja ke dalam rumah, katanya gagap dan karena lupa hampir saja ia memegang tangan tamunya untuk ditarik ke dalam, tetapi ketika tangannya menyentuh kulit tangan yang halus itu, ia segera melepaskannya seperti menyentuh api panas. Maaf, saudara, eh, nona, aku, aku bingung sekali katanya sambil mempersilahkan Siang Cu masuk ke dalam ruang dalam. K.H.U. Sin lalu berlari-lari memberitahu kepada istrinya yang segera keluar. Begitu melihat menkuai, Siang Cu memandang dan berkata, kalau tidak salah, Cici dulu bekerja di gedung pangeran Lugoan Ong, betulkah sebagai seorang pelayan istana yang cukup ternama di antara semua pelayan-pelayan, Siang Cu tentu saja pernah dilihat dan dikenal oleh menkuai yang mengaguminya. Tetapi dalam keadaan yang demikian, tentu saja ia tidak mengenalnya. Siang Cu lalu membuka topinya dan rambutnya yang telah dipotongnya itu nampak lucu sekali. Cici, lupakah kau kepada Siang Cu menkuai membelalakan matanya? Apa? Kau? Siang Cu dengan herannya ia mendekati dan memandang lebih teliti lagi. Kemudian sambil tertawa ia memeluk Siang Cu. Benar, benar. Kau adalah Siang Cu, tetapi mengapa kau menjadi begini? Siang Cu menarik napas panjang dan sebelum ia mulai menuturkan pengalamannya, menkuai mencegahnya dan membawanya ke dalam untuk mandi dan bertukar pakaian. Setelah ia muncul lagi, ia telah menjadi seorang gadis cantik, dan ia lalu menuturkan seluruh pengalamannya semenjak pertemuannya dengan Tian Telomo sampai perpisahannya dengan Tiong San di dalam hutan. Setelah Siang Cu menuturkan pengalamannya, K.H.U. Sin dan istrinya menjadi sangat terharu. Akan tetapi, kata K.H.U. Sin, dimanakah adanya Tiong San sekarang? Mengapa dia tidak mau pulang hati? K.H.U. Sin selalu merasa khawatir semenjak ia mendengar betapa Tiong San telah mempermainkan pangeran Lu Goan Ong dan Siu Eng. Siapa tahu jawab Siang Cu mengangkat kundak. Tapi mengapa dia tidak mau menolongmu? Bukankah ia sudah menolongmu keluar dari istana dan kota raja? Mengapa tidak mau melanjutkan pertolongannya dan meninggalkanmu di dalam hutan? Siang Cu tak dapat menjawab dan menundukkan mukanya. Ketika Men Kuei membantu suaminya mendesaknya, ia menjawab, mengapa ia tidak mau menolong? Kukira karena, karena aku seorang perempuan hatan datanya seru K.H.U. Sin terheran-heran. Dia memang pembenci perempuan, kata Siang Cu pula dengan cemberut. Men Kuei lebih mengerti perasaan wanita, maka ia mengejabkan matanya kepada suaminya sehingga K.H.U. Sin tidak membuka mulut lagi. Kemudian Siang Cu bertanya tentang pengalaman mereka dan K.H.U. Sin lalu menceritakan seluruh pengalamannya. Menurut penuturan K.H.U. Sin, ternyata bahwa ia dan Tio Suyai telah kembali ke kampung Kuimachung dengan selamat, membawa pangkat dan uang 10 ribu tel terak untuk Ibu Tiong San akan tetapi, Nyonya Jandali, Ibu Tiong San, ketika mendengar dari kedua pemuda itu tentang putranya yang kini telah menjadi seorang pendekar sakti dan uang 10 ribu tel terak itu adalah emas kawin dari pangeran Lugoan Ong, menjadi marah-marah. Tiong San menjual dirinya, kawin dengan gadis macam itu dan menerima emas kawin yang dikirimkan kepadaku. Ah, kalau ia menganggap ibunya mati duwitan seperti itu, dia benar-benar gila. Aku tidak sudi menerima uang ini kemudian dia menangis sedih. Terpaksa K.H.U. Sin dan Tio Suyai membawa dan menyimpan uang itu karena Ibu Tiong San berkeras tidak mau menerimanya. Ketika K.H.U. Sin dan Tio Suyai mendengar tentang Tiong San yang mempermainkan Siu Eng dan pangeran Lugoan Ong, mereka menjadi girang dan geli sekali. Terutama Tio Suyai yang tadinya merasa tidak puas dan mendongkol mendengar bahwa Tiong San hendak kawin dengan Siu Eng, tertawa terpingkal-pingkal sampai keluar air matanya. Bagus, bagus, Tiong San. Kau benar-benar sahabat karibku serunya sambil menekuk-nekuk bahu K.H.U. Sin dengan girangnya. Aha, K.H.U. Sin, ingin benar aku melihatmu ke Siu Eng dan mengejeknya. Mereka segera memberitahukan hal itu kepada Ibu Tiong San yang juga menjadi gembira, tetapi ia segera berkata dengan wajah bersungguh-sungguh kepada K.H.U. Sin dan Tio Suyai, uang 10 ribu telparak itu harap hari ini juga kalian kirimkan kembali kepada pangeran Lugoan Ong. Uang itu adalah hasil penipuan puteraku dan kita tidak berhak memakainya sepeserpun. K.H.U. Sin dan Tio Suyai tidak berani membantah dan segera mengirimkan kembali uang itu disertai surat mereka yang menyatakan bahwa Ibu Tiong San tidak mau menerimanya bahkan mohon banyak maaf untuk kekurang ajaran puteranya. Tak lupa kedua orang muda ini menyampaikan terima kasih atas kurnia yang diberikan kepada mereka. Kalau pangeran Lugoan Ong tadinya merasa mendongkol dan gemas sekali karena telah ditipu Tiong San, kini hatinya menjadi luluh menghadapi kemuliaan Budi yang diperlihatkan oleh Ibu Pemuda itu. Maka ia pun lalu memberi laporan yang amat baik kepada atasan untuk K.H.U. Sin dan Tio Suyai sehingga kedudukan kedua pembesar baru itu makin menjadi kuat. Demikianlah penuturan K.H.U. Sin kepada Xiang Chu dan tiba-tiba gadis ini berkata dengan wajah berseri dan suara gemetar, alangkah mulia hati Nyonya Li itu. Dalam keadaan miskin ia berani menolak uang sebesar itu. Sungguh jarang terdapat di dunia ini, malam harinya ia bercakap-cakap berdua di dalam kamar dengan Men Puei yang secara berterus terang menyerangnya dengan perkataan halus. Adik Xiang Chu, kau mencinta Tiong San, bukan Xiang Chu tersenyum dan mukanya menjadi merah. Dia adalah penolongku dan aku berhutang budi dan nyawa kepadanya. Tanpa pertolongan dia dan suhunya, sudah lama aku tentu tewas. Akan tetapi, siapakah berani mencinta seorang pembenci perempuan seperti dia ia menarik napas panjang, lalu berkata sambil memegang tangan Men Puei. Cici yang baik, tak mungkin aku dapat membalas budi santung Puei hiap, karena ia pembenci wanita. Juga tak mungkin aku dapat membalas budi Tiantilomo karena orang tua itu telah meninggal dunia. Akan tetapi ketika tadi aku mendengar tentang nyonya Jandali, ibu santung Puei hiap, hatiku amat kagum dan tertarik. Ia seorang nyonya berhati mulia yang hidup seorang diri, ditinggalkan oleh putranya. Aku pun seorang diri pula. Biarlah aku membalas budi santung Puei hiap kepada ibunya saja. Cici yang baik, ku harap kau dan suamimu sudi menolongku, menjadi perantara agar supaya nyonya itu suka menerimaku membantu dan mengawaninya. Ketika K.H.U. Sin diberitahu oleh istrinya tentang maksud Siangcu yang hendak tinggal di rumah ibu Tiong San dan membantunya tua itu, ia merasa setuju sekali. Maka beberapa hari kemudian, K.H.U. Sin beserta istrinya mengantarkan Siangcu ke dusun Kuii Matsyung, ke rumah nyonya Jandali.